hai oke guys kita sekarang menonton pertandingan MDL Indonesia season 10 ya antara tim evos icon melawan tim Dewa United ya kita akan melihat Captain Saikot kembali lagi ya bermain tapi ini tidak ke MF dimana kita satu suara untuk evos sudah perbedaan angka ya satu poin dari CP untuk Dewa United Morpheus jangan salah ini ada pemain romer dari Rebellion juga bisa dibilang kan yang mengisi dari Dewanya tadi kita tahu momentum dan ini jadi hero comfortnya Pan Pan juga sih bisa dibilang pancelot kasus saya busa Morpheus susah banget namanya Dewa United Morpheus tim di hari kita yang pertama ya dari anak-anak evos icon dan juga Dewa United Morpheus terpantau dari komposisi ada head-to-head Assassin Power Mata dan juga Nazara dan yang kita tahu juga ada pengguna dari Battlefield Jasmon ya di 2 milik awal yang harus jadi PR romer sih sebetulnya untuk menjaga jungler mereka terkait petang junglenya eh masalah gini kalau masalah menjaga ya karena kita melihat ada Aleva sebagai Kufra oke, Zazz karsus susunin lagi oke, Saikot memakai Ferris lah guys wih lawan Tamus yang secara teori Nightmare Expo nya pun juga bisa dijauhkan dari pihaknya Dewa dan tetap orang kalau kita melihat dari segi emblemnya terpisa mulu emblem apa ini wuuh oke Rode Psikal Roger nya Sashim oh hmm 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 yang perlu diperhatikan juga sih dari saikosnya itu sendiri dan ini makanan empuk juga buat jushin yang dia punya yang jauh lebih balance dan jalan-jalan dipindahin masih cukup aman lagi kalau pindah-pindahnya udah pakai Aduh 2 belajar sama-sama udah masuk level 4 tanpa ada gangguan belum ada skirpist jual beli serangan masih poking tipis-tipis aja sebetulnya dari di arah kedua belah tim tapi entah nih di area turtle apakah karena dia absen atau mereka akan coba untuk melakukan pertemuan Intense nantinya di area pilih natural Iya apalagi kalau kita ada dari segi objektif entral ya ini tinggal nunggu level 4 dari saikos dari setelah itu sudah punya teamfight manuver yang bakalan kuat banget gitu loh dibandingkan dengan tamu yang bener-bener dalam single time power ketat pertama ya Hai gimana ya Hai udah lihat bagaimana tuh ini udah ada lancar dari sosok dewasi utama juga didepan terlihat bagaimana retribusi ncengon poin dan narsara e-post ikon mampu tuh amatkan karya objektif taktul yang pertama bahkan jika negara dia versi buat dari seorang DPZ bakal cepat lebih bayar lagi bagaimana aku ulas apakah kamu enggak multi taraf yang diamkan oleh evo's item dan dan akhirnya saya terlihat dari dia dan akhirnya saya melihatnya ini dan juga melakukan kesetap terhadap dm5 dm5 dari spot icon karena dari jungle nya Haju sudah sendiri juga sudah sendiri mengingat skor 2-0 sebentar ini eva ikon mengunggu 1300 berikutnya dari saya udah dua asis kemenangan bisa megang karya early mereka konsisten bisa memberikan celah itu somehow sulit banget dibalikin apalagi kalau kita bicara soal objektif hampir enggak dapet netizen dibalikin mati nazaranya enggak ada skill Hai menang loncat seketika tersara hilang ketidak ada pertukaran mati lagi juga mantap masih bisa bertahan di sepersian detik dan tiga player tumbang dan Tarno jamankan oleh di sini mungkin adalah kan sangat cocok untuk didasarkan oleh saat sekarang sudah dibanding berkali-kali dengan adanya krimson iya oh iya itu dua di mana dia orang luar ini dikumpulkan untuk membuat dia nggak bisa retret sama sekali dan ini yang tidak mendengarai trik ini dari jushin gimana terbukti dengan hero mobility yang dimiliki roh-roh dari Ivo sakit mereka akan sedikit sulit untuk melakukan setup apalagi dengan adanya itu di pence yang masih belum jadi sama sekali ditangan dari terislah udah 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 ada yang terlalu hilang dengan adanya satu buah shadow hero dari sasok Manta akhirnya Manta dapetin celahnya nih dari teman-teman Ivo's icon ya dan dengan adanya turtle yang hilang juga sekarang karena Dwayne kan udah mulai bisa memberikan punishment banyak banget punishment ya karena ya balik lagi dari psychos pun ini secara teori ya dia nggak bisa ngejagain di arah frontline dengan terlalu lama gitu loh item pertama yang dia pengen buat adalah Queen swing gitu tapi ini belum jadi dan agak nah malah Dwayne United yang unggul sekarang lagi-lagi ya beturan demi beturan selalu tercipta ya dari kedua belah tim suju sih repot itu kalau kombos sama Minotor juga nih tapi kato satu sama waduh 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 QUA iya Alam baru juga ya Layar baru Tartal 3 Eset Eva 11 Wah ngecele tegalah Partner tuh Hmm Aduh Aduh Kena tembok Ini Suri juga kena 2 Cycote nya Eh di atas kena Buy One tuh Projernya sama Cloud Double kill Tamus nya Oh dapet dong Lumayan Gak bisa dong Aduh ada fengge Balik 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 Gas Bisa nih Mati tuh Mati tuh Mati tuh Susunnya Wah Masih dah hilang Tidak Gg Psycote Likert Penalty zone Wombo Wombo yang dibawa Kalina Zara Dan juga Serang Psycote Manta Akan Bujuri konten selanjutnya Tapi ternyata Dia masih bisa mundur Dengan selamat Kelihatan dari Ivo Second Telah menemukan Solusi mereka Dengan adanya Power dari Minotaur Dan juga Jushin Ini secara Langsung mereka Dilarang Untuk bermain Dengan menempel Ataupun balik Ke metafamili Jadi yang dilakukan oleh Teman-teman dari Ivo Second Adalah Mereka mencoba Untuk memisahkan Define-nya Dengan mereka yang memencar Tapi masih dengan Datang satu persatu Yang menjadi Jangkarnya Menurutku adalah Inaya Yang melakukan Damage Kera depan sana Walaupun dia sendiri Dia masih bisa cabut Dengan cepat Apalagi Gak ada tipikal Hero-hero Seperti surprise-nya Franco Ataupun kajak Di game kali ini Yang membuat Dari Inaya Cukup pede Gitu loh Gak bakal Gampang bisa Ditumbangin Apalagi Tangan dari Hayabusa Yang kalau sampai Kena shadow kill Pun Dan dia balik Itu masih bisa Dikonversikan Dan juga dibagi-bagikan Ke teman-teman Dari Teamfight Hayabusa Shadow kill Masuk bisa ada Dari 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 Sama-sama Reset Karena Lord Yang pertama Masalah Sama-sama Kuat Ternyata Ya Dari Dari Dewa Ingeti Mobil Sama God Ngedi 700 Komposisi Dewa E Bersama Mereka Punya Hero Mobilitas Ada 13 Wih Wih Mati Jujuh Untuk Ditarik Ulur Lagi Ale Mencari Cara Untuk Bisa Menembus Karyali Ini Pertahan Mila Kila Dewa Ingeti Sedangkan Lord Kila Kila di mana mungkin kalau sudah mulai berkumpul dia baru bisa akan melakukan sebuah terhadap pizone dibayar dibalas dengan minum Furi dengan peran lain dari Aleva dan juga secukup bisa udah mulai bisa dikikis tak ada tuh cenggaknya aduh sakit Aduh cepetnya ketanggung sidak lepoking berarti balik siapa yang dapet guys nah kena wuuu nazaranya dapet sementara busannya aja nggak pake double kill triple kill saikotnya dan sudut dari susu ini saikot ya kapten kita kapten kita datang kemudian kemudian Tadi ada sedikit informasi dengan adanya Dewa Yeson Morpheus, khususnya dari Mark yang pulang. Otomatis teman-teman dari Evo Saiken mencoba untuk engage karena dari Lordnya. Namun, keuntungan memang ada di tangan dari Evo Saiken karena dengan adanya satu Tyrus Revenge yang dimiliki oleh Kofra, itu harus mendapatkan ke arah dua player sekaligus. Dapat Tamus dan juga Hayabusa yang ngebuat akhirnya Hayabusa hilang sebelum Lordnya di-engage. Dan pada akhirnya Lord Potential pun dilepas, apalagi dengan Evo Saiken yang punya tipikal enak banget untuk main kaitin-kaitin. Ingat, mereka punya Zed and Agile Cloud yang bisa ngasih damage gede dengan pokimian-pokimian damage-nya. Sementara dengan tipikal Roger, dia kan adalah tipikal nge-burst ya. Apalagi dengan race-nya nggak terlalu gede, ngebuat akhirnya teman-teman dari Dewa United Morpheus, maksimal yang bisa mereka lakukan adalah bertahan dengan healing power dari Minotaur. That's it. Tapi kalau udah terlalu banyak kikisan cicilan-cicilannya, walaupun udah mulai berbahaya bagi Dewa United Morpheus yang ngebuat mereka, akhirnya kalah dari segi teamfight di Lord pertama tadi. Iya, itu suka sih dari Alephi yang nyolong start duluan untuk mulai ya, sehingga cancel setup yang mau dibuka oleh seorang Pan-Pan. Dan kalau kita lihat dari sisi item-nya juga, follow-up yang diberikan dari sosok ini aja juga udah cukup, apalagi dia udah punya item premier-nya. Benar dulu nih. Ini kalau kita ngeliat ke arah item-nya Dewa United Morpheus ya, dia udah bikin glowing one dan juga divine loh. Dengan adanya dua mystic one dan juga satu mystery book, ini yang bakalan bikin menuju ke arah holy crystal kayaknya. Dan ngeliat defensif item dari Dewa United Morpheus, sepertinya mereka masih belum siap nih untuk menerima damage magic, karena terlihat baru ada tough woods untuk defense magic di tangan Hayabusa, dan bahkan radian alam pun baru jadi di tangan dari Minotaur. Jadi, mulai-mulai harus berhati-hati dari Dewa United Morpheus terhadap dan special yang dimiliki oleh Kosser. Walaupun dari keunggulan yang dipegang oleh Ivo's ya, kalau kita bicara soal macro play, Dewa United masih pegang Ivo juga, karena dari gold tiperannya ini menariknya gak terlalu jauh juga. Wuh, tapi gak kena. Wuh, kena. Minion Fury Flicker, saya bisa dari belakang, kamu sudah kill, blazing weight dari Klaudah, ini ya. Dika belakangin, ah, double kill. Lihat, ayo saya. Sop. Saya dong. Eh, eh, balik ditungguin. Ditungguin, tinggal saya kena besikan attack dong. Ini saya dong, bayangin. End dong. 5.4, wah, bisa end. Kedalam beristirahat dan membuat akhirnya game pertama pun diamankan oleh Ivo's Icon. Wow, 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 Ivo's Icon. Mereka. Oke guys, selamat untuk Ivo's Icon yang menang di game pertama atas Dewa United Morpheus. Jangan lupa bantu like, komen, share, dan subscribe guys. Sampai jumpa di game kedua. Dadah.